Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa hal-hal tertentu terjadi pada diri Anda, seolah apa yang ada di pikiran Anda, terhubung dengan apa yang terjadi dalam hidup Anda? Brian Tracy, pernah menyatakan bahwa Anda adalah magnet hidup. Apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda, selaras dengan pikiran dominan Anda. Artinya, semesta bukan hanya ruang pasif di sekitar kita, tetapi juga secara aktif mendengar dan merespon setiap pikiran, perasaan dan kata-kata yang kita ungkapkan. Ini seperti kita mengirimkan sinyal setiap saat, dan mendapatkan respon semesta sesuai dengan frekuensi yang kita gunakan. Namun, sebagian besar dari komunikasi yang kita lakukan, terjadi tanpa kita sadari. Kita seringkali tidak sadar dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Cara kita berpikir dan merasakan, seringkali disetir oleh alam bawah sadar, hanya mengikuti pola-pola lama yang tertanam dalam diri kita sejak kecil, dan secara tidak sadar kita telah mengirimkan sinyal yang menarik hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun kabar baiknya, kita dapat berkomunikasi dengan alam semesta secara sadar, mengirimkan sinyal yang tepat, dan menciptakan kehidupan yang kita impikan. Jadi inilah cara untuk berkomunikasi dengan semesta, dan menyetel frekuensi yang selaras dengan keinginan kita. Pertama, gunakan kekuatan energi. Mengatur vibrasi energi dengan tepat, adalah cara yang sangat efektif untuk berkomunikasi dengan semesta. Hal ini sejalan dengan hukum tarik-menarik dan hukum vibrasi. Kita perlu menyadari bahwa segala sesuatu di sekitar kita, termasuk pikiran dan emosi kita, memiliki getaran energi yang selalu bergetar dalam frekuensi tertentu. Seperti senar gitar yang menciptakan suara uniknya sendiri, begitupun vibrasi diri kita, selalu berubah-ubah berdasarkan apa yang kita pikirkan dan rasakan. Konsepnya adalah, yang serupa menarik yang serupa. Inilah mengapa, energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan emosi kita, akan menarik pengalaman yang cocok dengan suasana batin kita. Ini seperti kita menebarkan jaring ke semesta, dan apa yang kita tangkap sesuai dengan kualitas getaran yang kita miliki. Jadi, ketika kita berada dalam keadaan gembira, syukur dan cinta, sesungguhnya kita sedang memancarkan getaran frekuensi tinggi, yang pada akhirnya direspon dengan menghadirkan pengalaman, orang-orang, dan situasi yang sesuai dengan vibrasi positif ini. Begitu pula ketika kita berada dalam keadaan khawatir, takut atau marah, kita juga sedang memancarkan frekuensi rendah, yang pada akhirnya juga menarik pengalaman-pengalaman yang mencerminkan perasaan-perasaan ini. Dan keajaiban terjadi, ketika kita mampu menyadari keadaan getaran kita, dan dengan sengaja mengubahnya ke arah yang positif. Jadi, mulailah dengan fokus pada hal-hal yang bisa Anda syukuri, yang mana akan membantu menghasilkan getaran tinggi. Atau misalnya ketika Anda sedang terjebak macet, alih-alih mengeluh dengan keadaan, pilihlah untuk memikirkan hal-hal baik dalam hidup Anda. Perubahan kecil seperti ini, dapat membuat perbedaan besar pada energi yang Anda pancarkan. Dengan menyelaraskan getaran energi Anda ke arah yang positif, Anda menciptakan magnet dalam diri yang menarik pengalaman-pengalaman yang Anda inginkan. Jadi, mulailah sadar akan pikiran dan perasaan Anda, dan memahami dampaknya terhadap pengalaman hidup Anda. Kedua, berdoa dan meditasi. Doa dan meditasi adalah jembatan yang menghubungkan dunia batin kita dengan semesta. Ketika Anda sedang berdoa, meditasi atau sekedar hadir secara total, sesungguhnya Anda sedang berkomunikasi secara halus dengan semesta. Ketika kita berdoa dengan penuh syukur dan terima kasih, kita sedang mengundang lebih banyak pengalaman yang pada akhirnya membuat kita lebih bersyukur dan berterima kasih. Hal yang penting untuk diingat, fokuslah pada hal-hal yang kita inginkan, bukan pada hal yang tidak kita inginkan. Doa sebenarnya tidak perlu panjang lebar, kata terima kasih yang sederhana, adalah doa yang ampuh, mengakui peran Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya adalah konsisten dan yang paling penting adalah rasa ketulusan yang kita pancarkan. Jalaluddin Rumi pernah berpesan, keheningan adalah satu-satunya bahasa Tuhan, selain itu adalah terjemahan yang buruk. Ketika Anda mampu mencapai kondisi hening, itu adalah energi yang terus-menerus mengalir dalam diri Anda, yang selaras dengan kebahagiaan dan kedamaian. Untuk mencapai uang yang tenang dalam hidup, dapat dilatih dengan meditasi. Ketika Anda sering berada dalam kondisi hening, energi ini akan bermanifestasi sebagai inspirasi yang tiba-tiba datang, atau Anda mendapatkan kejelasan yang seringkali seperti berasal dari sumber yang lebih tinggi. Ini adalah respon dari semesta terhadap doa-doa kita, yang seringkali muncul dalam bentuk bimbingan untuk bertindak selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Ketiga, visualisasi. Pikiran kita mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, yang secara aktif membentuk realitas yang kita alami. Dan visualisasi adalah menciptakan gambaran mental yang jelas tentang hasil yang ingin kita capai, seolah-olah hal itu telah terjadi. Latihan ini tidak hanya melibatkan imajinasi, namun juga melibatkan perasaan dan keyakinan kita. Gambaran mental yang kuat adalah semacam jembatan yang menghubungkan posisi kita saat ini, dan posisi yang ingin kita capai. Visualisasi yang benar mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, di mana pikiran bawah sadar mengendalikan 95% hidup kita. Ketika kita berulang kali membayangkan kehidupan yang kita inginkan, ini akan memupuk keyakinan kita, dan secara halus mempengaruhi pikiran, tindakan dan reaksi kita untuk sesuai dengan skenario yang kita visualisasikan. Misalnya, ketika Anda menginginkan tinggal di rumah baru, bayangkan bahwa Anda berjalan-jalan melewati ruangannya, rasakan suasananya yang nyaman, dan hubungkan emosi Anda dengan wangan itu, seolah-olah Anda sudah berada di sana. Semakin dalam perasaan yang Anda rasakan, semakin kuat pula dampaknya terhadap pola pikir Anda, dan semakin kuat sinyal yang Anda pancarkan kepada alam semesta. Otak kita, pada dasarnya tidak mampu membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Artinya, ketika kita berimajinasi dengan perasaan penuh, otak dan tubuh kita juga merespon sama seperti itu telah terjadi dalam kenyataan, dan juga akan mengubah getaran energi pada diri kita. Dengan berlatih visualisasi secara teratur, kita dapat menciptakan cetak biru keinginan kita, yang akhirnya menjadi magnet yang menarik peluang, sumber daya dan semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian kita. Ini adalah perjalanan dari dunia batin dan imajinasi, menuju realitas di dunia luar. Ini adalah komunikasi yang kuat dengan alam semesta. Kuncinya adalah mengirimkan pesan yang jelas dan bermuatan emosional, tentang apa yang benar-benar Anda inginkan. Keempat, Afirmasi Afirmasi adalah salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk membentuk kembali alam bawah sadar kita. Afirmasi juga mampu menyelaraskan kembali frekuensi getaran kita dengan impian kita, dan mengkomunikasikan niat kita kepada semesta. Dengan rutin melakukan Afirmasi positif, kita sedang mengarahkan pikiran untuk membentuk pola pikir baru, dan menata ulang pikiran bawah sadar kita. Proses ini membantu kita untuk melarutkan keyakinan-keyakinan lama yang membatasi kita, dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih memberdayakan. Seringlah melakukan Afirmasi seperti, saya mampu dan saya kuat. Saya dapat mengatasi tantangan dengan mudah. Kebahagiaan selalu datang menghampiri saya. Jika tekun melakukan praktek seperti ini, Afirmasi akan mengubah persepsi diri dari keraguan menjadi percaya diri. Ini tidak hanya mengubah persepsi kita di dalam, namun setiap Afirmasi positif yang kita ucapkan, bergema di alam semesta, dan semesta akan merespon frekuensi getaran kita. Ketika Afirmasi selaras dengan keinginan kita, Semesta akan menyelaraskan keadaan, peluang dan pertemuan untuk mencerminkan sistem keyakinan kita yang baru. Afirmasi yang kita ulang-ulang, mengirimkan sinyal yang jelas dan konsisten mengenai dedikasi kita, yang akan menarik energi-energi yang mendukung dari alam semesta ke arah kita. Kelima, menulis. Menulis bisa menjadi lebih dari sekedar surat biasa. Ini adalah kanvas untuk mengekspresikan rasa syukur dan impian Anda. Saat Anda duduk untuk menulis, biarkan imajinasi dan kreativitas menuntun Anda. Ekspresikan sesuka Anda, dan gambarkan apa yang ingin Anda wujudkan dengan detail yang jelas. Tulislah impian Anda seolah-olah impian itu sedang terwujud. Ungkapkan setiap syukur atas berkah yang Anda miliki. Anda juga bisa menuliskan setiap perasaan takut, keraguan, dan di akhir tulislah bahwa Anda mampu melepaskan dan memaafkan segalanya. Ijinkan intuisi untuk memandu tulisan Anda. Ini adalah momen antara Anda dengan semesta, jadi biarkan perasaanmu yang sebenarnya mengalir tanpa filter apapun, curahkan semua isi hati ke dalam tulisan, dan jangan khawatir tentang bagus atau tidaknya tulisan Anda. Setelah semua Anda ungkapkan lewat tulisan, luangkan waktu untuk meditasi dan merenung tentang apa yang telah Anda tulis. Ini akan membuat Anda terhubung ke dalam getaran yang selaras dengan keinginan Anda. Ketika Anda merenungkan tulisan Anda, bayangkan semesta menerima surat Anda, dan mulai merangkainya menjadi kenyataan. Menulis surat kepada semesta, adalah alat yang ampuh untuk memanifestasikan impian Anda. Ini membantu Anda menjernihkan pikiran dan keinginan Anda, menjadikannya lebih konkret dan dapat diwujudkan. Libatkanlah tubuh, pikiran dan jiwa Anda saat menulis, ini akan mengirim sinyal energik yang kuat ke alam semesta. Simpan tulisan Anda di tempat yang rahasia, atau metode membakar tulisan sebagai simbol melepaskan niat ke alam semesta. Pilih metode yang Anda rasa nyaman untuk diri Anda. Oke sampai di sini dulu video kali ini, silahkan tinggalkan komentar atau pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.